Intro Permisah masih bersama kami di proyek Sisi Pagi Polda Jawa Tengah dan ulama sepakat memperkuat sinergi demi menjaga kamtip maslama pilkada 2024 Hal tersebut dikemukakan saat Kapolda Jateng menggelar silaturahmi bersama Majelis Ulama Indonesia wilayah Jawa Tengah dalam rangka harkam tip mas pemilu kada 2024 aman dan damai di Legacy Hall Semarang Kapolda Jateng Irjenpol ribut hari Wibowo menjelaskan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan kunjungan sebelumnya di mana Kapolda Jateng telah bersilaturahmi dengan Ketua MUI Jawa Tengah Kiai Haji Ahmad Daroji dan Ketua PWNU Jateng serta Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jateng Kapolda menekankan kepada Kapolres Sejajaran untuk lebih dekat dan bersinergi dengan ulama untuk mengajak ulama dan tokoh agama berdiskusi agar nantinya strategi tersebut bisa diterima dan bermanfaat bagi masyarakat dari Kapolres menjelang pilkada disarankan memohon bimbingan dan doa restu kepada para ulama agar peralatan pilkada bisa berjalan dengan aman dan lancar karena tugas personil polri adalah memberi rasa aman sementara itu Ketua MUI Jawa Tengah Kiai Haji Ahmad menyatakan ulama merupakan mitra sinergitas dan strategis dari umaro atau pemerintah jadi ulama dan kepolisian akan bersama-sama memelihara persatuan umat selanjutnya harapan saya silahku rohmi gini jadi tidak hanya berhenti disini para Kapolres tubuh cek Kapolsekit terkenal korang dengan yang di kesamatan nah segera ditelanjutnya pulang dari sini disusun rencana kegiatan untuk selanjutnya rohmi di level kesamatan memukulkan seluruh kesamatan supaya adem semakin banyak yang berdoa semakin banyak yang bermunajat insya Allah doa-doa tersebut Kapolres Subut Irjen Paul Wisnu Hermawan Februanto menghadiri tablik akbar peringatan maulid nabi yang diselenggarakan majelis ulama Indonesia di Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara acara ini sekaligus menjadi momentum dalam rangka menjaga kamtip mas dan kulisi sistem pilkada 2024 agar berjalan aman dan damai kebolda Sumatera Utara Irjen Paul Wisnu Hermawan Februanto menghadiri tablik akbar peringatan maulid nabi Muhammad selalu alaih wassalam 1446 Hijriah yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara turut hadir dalam acara tersebut Ketua Kapolda Sumut Irjen Paul Roni Samtana Direktur Polairok Polda Sumut Kombes Paul Rudi Rifani Kapolres Labuan Batu AKBP PL Malau PJS Bupati Labuan Batu PJS Bupati Labuan Batu Utara dan Dim Kacari serta 2000 tamu undangan dalam sambutannya Kapolda Sumatera Utara Irjen Paul Wisnu Hermawan Februanto mengapresiasi MUI Labuan Batu dan Polres Labuan Batu atas terselenggaranya tablik akbar peringatan maulid nabi Muhammad salallahu alaih wassalam acara ini adalah momentum yang sangat baik dalam rangka menjaga kamtip mas dan cooling system Pilkada 2024 agar berjalan aman, nyaman, serta damai Kapolda juga berharap wilayah Kabupaten Labuan Batu dapat meminimalisir kejahatan jalanan seperti begal, game motor maupun peredaran narkoba dengan cara membantu kepolisian untuk melaporkan segera diharapkan melalui kolaborasi TNI Polri dengan semua pihak dapat menciptakan suasana yang aman dan kondusif menjelang dan pasca Pilkada 2024 di wilayah Sumatera Utara tercapainya kegiatan tablik akbar ini juga merupakan kolaborasi antara MUI Labuan Batu bersama Kapolres Labuan Batu sebagai upaya menciptakan kamtip mas yang damai dalam menghadapi Pilkada 2024 dari Humas, Polres Labuan Batu Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV Pemirsa Kapolres Bontang AKBP Alex F.L. Tobing menghadiri tata hapan pendetapan nomor paslon pada Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontak dalam kegiatan tersebut Kapolres didampingi Informor Kepimda, KPU, serta Bawaslu Pendetapan nomor urut paslon dalam Pilkada merupakan tahapan yang sangat dinantikan oleh setiap paslon pendukung serta seluruh masyarakat pemilih Pendetapan nomor urut ini sekaligus menjadi bagian simbolis yang dapat memengaruhi strategi kampanye dan citra paslon namun dalam kontestasi politik tahapan ini juga mengandung sejumlah kerawanan yang berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan dan kelancaran proses pemilihan Untuk antisipasi hal itu Kapolres Bontang AKBP Alex F.L. Tobing hadir dalam tahapan pendetapan nomor paslon pada Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontak bersama Verkopimda, KPU, dan Bawaslu Kapolres menyampaikan bahwa semua pihak termasuk KPU, Bawaslu aparat keamanan, tim sos, dan pendukung serta masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga kelancaran dan keamanan tahapan ini Dengan demikian Pilkada Bontak dapat melangsung secara demokratis aman dan damai tanpa insidennya yang merugikan Usai penetapan nomor dan masing-masing paslon telah menerima serta bersepakat semua pihak terkait melakukan deklarasi Pilkada aman dan damai dengan membubuhkan tanda tangan bersama empat paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontak Falko Pindah, KPU, dan Bawaslu Berbisa tetaplah bersama kami Presisi Pagi akan segera kembali Pindah, KPU, dan Bawaslu Pindah, KPU, dan Bawaslu Pindah, KPU, dan Bawaslu Pindah, KPU, dan Bawaslu